Intro Investment klimatenya harus dirubah Sehingga orang investasi banyak Sehingga tercipta lapangan kerja yang besar Sehingga upah itu bukan jadi isu Seperti tahun 95-96 saat itu Orang mencari pekerja itu berlomba-lomba menggaji lebih tinggi Walaupun udah lama gak siaran sama Bang Houtman Kira-kira sebulan lah Bang ya Ganti-ganti pasangan hati-hati loh Kamu ganti-ganti pasangan pasang gak ada Hati-hati loh Sama kamu gak ada harapan lagi Nah tapi aku masih ingat Pemirsa Kalau misalnya ada segmen 3 itu biasa ada aus Karena udah banyak ngomong tadi ya Saya itu setiap kasus berat Apalagi diskusi kayak gini Kalau gak ada kopi kesayangan saya Ada yang mampet-mampet di otak gitu loh Oke panas, udah agak error tadi Berarti, eh tapi gue ngobrol dulu sama Tasya Tas upah minimum dibayarin gak kalau di cafe ini? Cafe hotel room Nah kalau di hot cafe ini Mbak pasti dong Karena kita kan selalu taat peraturan pemerintah Wah bener tuh berarti Kita bisa kopi dua karena udah mampet daripada acara-acara jalan dia Oke nanti kalau misalnya udah selesai kasih tau ya Oke Bang tadi kan kalau misalnya kita konklusikan nih Kalau pengusaha gak ngasih upah minimum ini pengusahannya bisa disansi ya kan? Tapi kalau misalnya ketinggian juga akhirnya pengusaha harus bayar bisa bangkrut dong Ini kan si malakamah tadi kayak judulnya Jadi harus gimana sih sebenarnya kalau dari Abang Hotman sendiri? Peraturan sih peraturan itu public law Karena sudah keluar peraturan ya harus dilaksanakan Tinggal sekarang karyawannya itu memilih Kalau tidak dibayar memilih apakah dia memilih mengundurkan diri? Atau nanti saya tanya ke Ibu Basani nanti apakah gugat atau lapor pidana? Apa yang bisa dilakukan itu juga penting ya? Ya kan? Begitu Abang juga nanti pusing gak nih dengan kena ke 8,51%? Karena kan Abang juga selain pengusaha, pengacara juga pasti banyak dong pekerja-pekerja yang bekerja sama Abang Gak mungkin bangkrut kalau Abang ma'ah Itu tentu pasti ada 1-2 lah misalnya kayak OB OB itu kalau ukuran Jakarta Saya tahu saya gak nyampe 4 juta deh ya Ya itu bagaimana nasibnya itu? Itu mungkin nanti bisa ditanyain ya Nah itu nanti nih Ini masih mampet belum bisa mikir Ini dia kopinya dulu deh Kopinya dulu sebelum kita Terima kasih Tas Aduh lama nih kopi apa nih Tas? Ini pasnya top cappuccino terbuat dari biji kopi pilihan Milky foamnya lebih tepul Plus ada taburan crunchy coklat malta yang bikin Abang sama Mbak berasa nikmatin cappuccino khas Italia Abang gak mampetnya Abang gak mampetnya Abang gak mampetnya Abang gak mampetnya Gue nikmatin ya Berasa kayak di Italia Bang ya Benar top cappuccino Silahkan teman-teman Terima kasih Tas ya Udah Bang udah gak mampet lagi Bisa lanjut kita Ibu Basani situ morang Ahli hukum kita pada malam hari ini Ibu Basani ini Oleh dikatakan veteran hukum tenaga kerja Tapi masih pelaku juga Karena masih praktek hukum Ya saya kenal Ibu ini 20 tahun lalu Bu kalau saya karyawan kontrak Gaji saya 3 juta Terus sudah berlaku upah minimum ini Tetap gak dinaikin Tetap Kalau saya karyawan kontrak Majikan gak bayar sesuai dengan upah minimum Apa yang bisa saya lakukan Pertama Kembali ke undang-undang Pak Dikatakan di pasal 90 Pengusaha dilarang Membayar upah kurang dari upah minimum Apakah upah minimum provinsi Kabupaten kota Upah sektoral provinsi Itu yang pertama dasar hukumnya Sehingga kita katakan bahwa Kalau pengusaha itu Tidak membayar Kenalah sanksi Sebagaimana tadi Ibu Diktur katakan Kalau kita lihat Di pasal 185 undang-undang 13 Sanksinya itu Paling rendah 1 tahun penjara Atau 100 juta Itu delik aduan atau Bukan delik aduan Kalau tadi Bang Khotman agak bingung Ada pidana benar Ada pasal 185 Itu kalau polisi tahu Apakah polisi berwenang Kayak pembunuhan kan Kalau pembunuhan kan Ada atau tidak pengadu Kalau perjinahan Memang harus ada yang adu Ini bagaimana jenis deliknya Jadi kalau kita lihat Jenisnya aduan Karena ini kan pidana khusus Jadi misalnya Kalau si pengawas datang Ke perusahaan Dia dapatkanlah ada temuannya Pertama kali Diperingatkan dulu Makanya ada Temuan itu Dibikirlah nota pengesan Oh dinas pengawas tenaga kerjaan Sehingga dikasihlah Nota Nota pemeriksaan Nanti eh kamu Langgar ini nih Bayar tanggal sekian Dikasih waktu Nah kalau waktunya tidak Barulah di Biarlah BAP BAP ini Diserahkanlah ke polisi Baru polisi ke Oke jadi yang menyerahkan ke polisi itu Adalah pegawai jenis ketiga kerjaan Pengawas ya Pengawas Boleh gak gue laporin langsung ke polisi Pada saat ini sekarang jadi boleh Semuanya ke polisi Boleh ya Karena dikatakan udah selain penyidik umum Pegawai penegeri sepil itu boleh jadi Ada penyidik umumnya polisi Ada PNS nya Tapi kalau menurut hemat saya Harusnya pengawas dulu Kalau dia tidak menempuh upaya pidana Tapi dia mau menempuh upaya Ke tenaga kerja Misalnya ke PHI Boleh gak si karyawan ini Setelah mengadu ke dinas pengawas Tentera kerja Kemudian menggugat majikan di Pengadilan hubungan industrial Pengadilan perburuhan Jadi sebenarnya Pak Kalau ini nanti dikaitkan menjadi Perselisihan hak Benar Perselisihan hak sesuai dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2004 Bisa digugat ke PHI Jadi ini termasuk gak perselisihan hak Kalau upaya minimum gak dibayar Kalau menurut saya tidak Harus pidana Karena pasal 90 Jadi ya Kalau dia sudah pidana Kan tidak boleh dinegosiasi Harus pilih Tidak boleh dinegosiasi Gimana nih Pak Ibu Direktur Kalau ada karyawan Dia tidak mau menempuh upaya pidana Tapi dia gugat si majikanya Untuk membaik upaya minimum Di pengadilan perburuhan lah Biar orang tahu Boleh gak langsung Kalau terkait dengan upaya minimum itu normatif Ya Normatif berarti harus ke pengawas langsung Ke polisi Iya dari pengawas baru ke Polisi Polisi Jadi gak bisa ujung-ujung langsung ke polisi Atau dia langsung ke polisi Sebaiknya lewat pengawas dulu Saya belum pernah tahu Ada kasus ketidak kekerjaan Ke polisi Selalu Kalau menyangkut BAP kan memang Memang di pengawas dulu Pengawas dulu Akhirnya Maksud saya Boleh gak karyawan kontrak Menggugat Setelah lapor ke dinas pengawas Ketidak kekerjaan Seperti PHK kan gitu kan Lapor dulu Baru kemudian gugat di PHI Boleh gak Kalau karena upaya minimum ini Kalau secara hukum Tidak boleh Pak Karena pasal 90 Undang-undang 13 Sanksinya pidana Di pasal 185 Kan bisa aja Sanksi perdata pidana Bisa Kalau mereka langsung ke polisi Tidak ke PHI Kalau mereka langsung ke polisi Masih dimungkinkan Karena di undang Selain penyidik umum Pegawai Negeri Sipil Ini bisa Tapi kalau menjadi PHI Jadi malah ini loh Pak Malah rugi sih pekerja itu Saya hanya bicara normatifnya Boleh Misalnya begini Kalau saya tabrakan di jalan Pidananya ada Lapor polisi Perdata ganti rugi Gua mendatang juga boleh Kalau ini boleh gak sih karyawan Karena Boleh gak Karena bagi karyawan Ini kan penting belinya Kan polisi kan Tidak punya upaya hukum paksa Untuk menentukan ganti rugi Bukan kewenangan polisi Boleh gak gugat Misalnya rame-rame Dengan motornya beliau ini Dia kumpulkan misalnya 300 orang Akhirnya mereka gugat Ke pengadilan Ke PHI Boleh gak Termasuk gak itu perselisian hak Kalau perselisian hak Bisa ke PHI Termasuk gak di perselisian hak Tapi kalau Upah menentukan Normatif Kalau normatif Harus ditekan melalui Kepersihan bisa tapi melalui Karena pasal 9 pun Undang-undang 13 Jadi gak bisa PHI sama sekali Enggak Pengadilan itu normatif Sedangkan upah menentukan Sedangkan upah menentukan adalah pidana Jadi kalau dua-duanya jalan gak bisa Enggak Maksud saya Oke kalau pidana jelas Pengadilan negeri Tapi kan kalau saya Upah saya tidak dibayar Itu kan perselisian hak Itu bukannya objek di pengadilan perburuhan PHI Bisa juga ya Tentang upah ya Kalau upah itu Upah menentukan jelas normatif Artinya di pengawasan dan ke polisi Tapi ada lagi yang melalui PHI itu Kalau terkait dengan PP yang telah diatur Upah pengupan yang sudah diatur Di dalam peraturan pemerintah Atau telah diatur Di dalam perjanjian kerja bersama Itu kan untuk kepentingan Biasanya Itu bisa melalui PHI Akhirnya Kalau terakhir Diawali dari Secara biarkan dulu Disepakati Saya tahu Tapi kan pada akhirnya Pengadilan perburuhan Punya jurisdiksi Enggak Mengadili Sengketa tentang Tidak dibayarnya Upah minimum Itu pertanyaannya Enggak Kalau itu langsung ke Anak pengawas Jadi duitnya gak bakal dapat juga Jadi duitnya Karena polisi kan tidak berapa Dentukan berapa ganti rugi Kan dapat nanti pak Kalau misalnya Pastikan kalau ini Sudah muncul ke permukaan Pasti datang pegawai pengawas Kesana Kalau tidak mau kan Kalau pengawas Tidak berhak mengeksekusi Hartanya majikan Boleh Nanti melalui pengadilan Kalau itu tidak dibayar Nanti eksekusi Pengadilan mana? Pengadilan negeri Hah? Gue pusing ah 36 tahun Praktek sebagai pengacara Jadi pusing Udah-udah Kita break dulu Karena abangnya pusing Kita akan bincang-bincang lagi Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Radio Altru Metro TV Musik Terima kasih Terima kasih.